Intro Back tengah PSIS Semarang Ali selesai dipastikan segera hengkang dari klub, meski sampai saat ini belum ada keterangan resmi dari Laskar Mahesa Jenar. PSIS Semarang dikabarkan melakukan barter setelah resmi mendatangkan back muda Rans Nusantara FC, Meru Kimura, dengan status pinjaman. Hingga saat ini, Rans Nusantara FC telah melepas dua penggawanya yakni Meru Kimura dan Sandi Sute. Klub milik Rafi Ahmad ini kini tengah mengincar. Setelah Kimura ke PSIS, kini Ali selesai dipastikan akan berlabuh dengan Rans Nusantara FC. Penyerang asal Sierra Leone ini kabarnya bakal diproyeksikan sebagai pengganti Victor Salinas. Rans Nusantara FC dipastikan menambah amunisi baru dengan mendatangkan center back asal Sierra Leone. Ali selesai 28 tahun untuk menggantikan Victor Salinas, tulis akun Gosbal. Sebelum jendela transferes dibuka, CEO PSIS Semarang Yoyo Sukawi telah berkeinginan untuk melepas Ali, lantaran penampilannya yang dinilai tak memenuhi ekspektasi. Ali selesai didatangkan pada awal musim Liga 1 2022 per 2023. Ia juga masih terikat kontrak dengan PSIS Semarang hingga tanggal 31 Maret tahun 2024 mendatang. Selain Ali, Rans Nusantara FC juga dikabarkan akan memboyong mantan pemain PSIS Semarang lainnya, yakni Finkie Pasamba. Dan gelandangan bertahan Finkie Pasamba 29 tahun untuk menggantikan Sandi Sute yang ke Bali United, tulis Gosbal. Sebelum didatangkan Bayangkara FC musim ini, Finkie Pasamba merupakan penggawa PSIS Semarang.